selamat berjumpa kembali kali ini kita akan membahas membersihkan ruang bakar dari Honda Supra 125 atau biasa kita sebut dengan kurah mesin mari kita lanjutkan sebelumnya kita sudah pernah bongkar busi sekarang kita coba kita nemuin gejala ngelitik di sepeda motornya dan powernya sedikit kurang kita bisa coba kurang mesinnya nah disini kurang mesin ini sama seperti buka busi caranya ya daripada kita buka mesin bongkar mesin kan lebih efisien di kurang aja mesinnya cuma buka busi masukkan cairan ke lubang busi nah disitu caranya akan bekerja ya kita mulai ya kita buka dulu businya ya kita buka tutupnya kita kencorkan businya ya kita kencorkan dengan kunci shock atau kunci busi ya bawaan dari Honda Supra disini kita menggunakan kunci shock nomor 16 jadi kalau Anda punya kunci shock nomor 16 juga bisa digunakan businya sudah kita buka caranya kita masukkan cairan ke lubang businya ya nah yang nah itu kita bisa masukkan ya itu kan yang keliatan tuh ya itu lubangnya ya lubang-lubang businya kita masukkan disitu nah ini kita pakai ini kita pakai cairan anti-conditioner ya kebetulan kita adanya yang merek seperti ini jadi kita masukkan jadi kita pakai yang foam ya foam foam formula ya foam jadi gunakan cairan engine kondisional jendis foam ya karena foam karena foam dia mampu menjangkau dinding-dinding yang dinding-dinding yang di atas di samping itu bisa dikatakan kalau cair kan hanya menempatkan ruang yang paling bawah kita masukkan ya sampai mentok kita semprotkan ya kita lihat kita semprot sampai sudah berbelebar-belebar ya bisa dilihat di situ nah kita semprot nah itu kan sudah nah sudah berbelebar ya berarti kan sudah menuh kita lepas kita tunggu ya kita tunggu sekitar 15-30 menit untuk agar cairannya bekerja dengan sempurna ya jadi kita tunggu dulu agar cairan bisa bekerja kita tunggu sekitar 15-30 menit oke ya tadi kita menunggu sekitar 15-30 menit ya kita tunggu sekarang sekarang kita keluarkan cairan-cairan yang berisi patoran tadi ya kita bisa pakai ini menutupkan ini nanti kita tutupkan di sini nah ini kita tutupkan di sini sudah kita bisa stator motornya ya jadi untuk mengeluarkan cairan pembersi tadi kita stator beberapa kali agar cairan itu bisa keluar dengan kotorannya oke kalau diras sudah cukup ya sudah cukup nah ini kotoran kotorannya lumayan ya cukup kita bisa langsung kita bersihkan ya untuk dikit-dikit kita bersihkan sisa-sisa kotoran dengan cairan pembersi atau bisa juga pakai bensin ya bisa juga dengan bensin di sini kita menggunakan cairan kalbo kita keringkan sedikit ya dirasa sudah cukup kita bisa langsung pasang bersihnya ini bersihnya kita bisa langsung pasang ya kita bisa tidak terpasang, kita bisa kencangkan secukupnya ya ya sudah kita pasang kabel besinya ya oke, ini kita langsung kita coba starter sambil hidupkan ya, memang start awarnya memang agak lama ya karena habis dibersihkan menggunakannya kita lihat asap kenal potnya agak keutaman hasil dari sisa potensiar selamat menikmati bisa dilihat ya asapnya ya, itu hasil dari pembersihan di ruang bakar ya jadi kita pakai terus ya sampai bersih tetap akan sampai terlakuk, apa asapnya ini bisa habis ya, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati